Pemerintah Kabupaten Pane mencatat kurang lebih 180 miliar yang merupakan barang meliknya belum ditemukan. Peratusan rumah warga kampung Ugi Butu dan Tugai Gotu di Deseri Pane Timur terendam air setinggi 1 meter. Hingga kini pemerintah Pane ekolah dalam menangani beban daerah di aset daerah yang menembus angka 2,1 triliun lebih. Pemerintah Kabupaten Pane secara resmi mengontrak 500 tenaga gurus. Pemerintah dalam rangka menyambut serta memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. HUT RI ke-72 tahun. Pemerintah Kabupaten Pane melalui Panitia HUT menggelar karnaval dengan tema Bineka Punggolika. Karnaval yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 Agustus 2017 ini sungguh meriah karena ini merupakan karnaval pertama dilaksanakan di Kabupaten Paneai. Pawai ini mengambil sar dari lapangan Karel Kupai, Narutali. Melalui peskasih pelabuhan Aikai masuk Iyabutu, Bank Papua, Narutali hingga finish kembali di lapangan KG. Kegiatan ini cukup semara karena disambut meriah oleh penonton di sepanjang jalan yang dilakukan oleh peserta karnaval. Peserta paling banyak diikuti oleh para pelajar yang berada di Kota Narutali dan Madi. Ada juga peserta yang datang dari beberapa distri seperti Kebo, Yagai, Obano, Deyai Mio, Yatamo, dan Teluk Deyai. Selain karnaval, Panitia HUT RI Paneai juga menggelar pertandingan voli, futsal, lomba yosim pancar, lari, maraton, gerak jalan. Ada juga pertandingan tenis meja yang dilakukan oleh Panitia HUT RI di Paneai. Yang sudah dilaksanakan itu futsal persahabatan kemarin antara instansi, antara SKPD, dan semua yang berpikir di sini kita sudah lakukan pada hari Jumat yang lalu. Kemudian yang sudah kita laksanakan juga itu VWI atau karnaval binika timbalika yang melipatkan anak-anak dan insur-insur yang lain yang ada. Kita, VWI sedikit kita keliling bagaimana bisa memaknai atau dapat memahami atau mengerti bagaimana itu arti kemerdekaan. Ketua Panitia HUT RI Paneai, RD Maruto mengatakan semua pertandingan dan perlombaan yang dilaksanakan PMK Paneai dalam menyambut HUT RI tahun ini akan diberikan hadiah saat usai upacara bendera di 17 Agustus mendatang. Ditambahkan Maruto, Panitia juga akan menyediakan kupon berhadiah yang telah disiapkan sebagai door prize. Padahal hadiah utama adalah 2 unit motor, genset, TV, dan ratusan hadiah hiburan bagi masyarakat Paneai. Dengan total dana untuk door prize besar 80 juta. Kita rencanakan ada door prize atau hadiah-hadiah yang nanti pada hari-hari ada sejumlah hadiah yang saya tidak bisa sampaikan tapi ada. Nanti pada harianya tinggal masyarakat dan yang setelah upacara yang hari-hari bisa menyaksikan ada acara door prize kemerdekaan hadiah. Dari Nortali, umat sedap Paneai mengabarkan. Dari Nortali, umat sedap Paneai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!